hai hai gue aja belum dan hari ini gue lanjut ditfor speed unbound request dari kalian lagi sebetulnya woi ini requestnya udah di video yang kapan hari gitu ya gue kantongin dulu masalahnya ini yang paling diap gitu ya Ford crown Victoria teman-teman gue juga pengen tahu itu tapi dia mintanya motifnya ala-ala sleeper car gitu ya ini dia yang request teman-teman yo 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 yang diap yang gue duluan intinya kayak begitu teman-teman yo yo ayo lanjut videonya lupa di like dulu jangan lupa di sebarin yang banyak biar makin banyak nonton masinya Oke langsung aja kita ke style ya style body-body kit gitu ini body kit legendary masalahnya temen-temen body kit legendary ini enggak terlihat seperti sleeper car ya jatuhnya ya kita lihat dulu gitu ya Wih kayak polis mobil mobil polisi di alkemisnya Malahano keren lu asli keren ada karbon jenis ini karbon ada speed Hunter dan biasanya eh karbon ini masih terlihat kayak biasa aja gitu ya kayak enggak berbody kit gitu ya temennya ya kayak begini temennya mungkin biar looknya enggak terlalu kelihatan banget-banget ya karena kita modifikasinya sleeper car itu ya maunya dia sleeper car mobil tidur temen-temen langsung aja dia mobil tidur masalahnya itu loh maksudnya mobil tidur tuh apa sih Bang gitu ya apa namanya ya intinya yang kelihatannya mobilnya lemah gitu loh temen-temen kelihatannya nah kan ini sama standarnya ini nggak beda jauh teman-temen makanya gue pilih karbon gitu ya eh body kitnya temen-temen yoi untuk hutnya ada speedhunter gue tunjukin semuanya temen-temen pastinya kontrol view car ini ketutupan percuma gitu kan nah begitu turun eh gila keren-keren eh woi ini nembus dong kekacanya nembus dong enggak kayak begitu ya temen-temen ya kayak Windowsnya kita gelapin kayak sih Bambang enggak sih Bambang sekarang nggak gelap teman-teman oke atlet atlet cuman ada akhir uh gini keren sih ini keren sih maaf deh ya ini ini keren sih gue waduh oke deh grillnya ada carbon temen-temen ya ada oke oke misalkan mis dan Ford biasa dan biasanya ya karbon boleh sih enggak diilangin ya merek ininya ya merek dagangnya gimana kalau kita pasang aja temen-temen ya kita pasang aja yang ini merek dagangnya yoi Ford yang kita pasang oke turun ke front member temen-temen udah karbon ya pastinya karena karbon-karbon kit tadinya ya Ford nih kayak begini itu temen terus ada alkemis ada Ford lagi ini yang polis-polis gitu lah ya speedhunter ada Ford lagi yang polis lagi Ford lagi dan speedhunter temen-temen ya oke ini kelihatannya nggak nggak sleeper ya kalau pakai ala-ala polisi kayak begitu ya intinya kayak begitu lah ini enggak ada si Rina ya enggak ada temen-temen ada splitternya by the way ini bisa kita pakein karbon bisa kita pakein karbon juga gitu ya karbon-karbon dan semuanya kayaknya karbon temen-temen nggak usah ya nggak usah jadi looknya biar kelihatan B aja gitu temen-temen ya tapi mesinnya yang penting gitu loh weh beset si Rina ini masalahnya gue pengen tahu tuh ya keren banget tuh itu spion tadi temen-temen yang ini ya keren sekali tapi enggak jatuhnya kayak mau polisi emang ya saya sekretnya udah pakai karbon ini ada speedhunter Ford dan alkemis ya vendor belakangnya sama aja temen ini harusnya sih Iya kayak begini ya ini kelihatan kayak masih mau divan ya temennya bagusnya makanya kita kasih speedhunter ya ini boleh deh kita mix-mix gitu ya pakai speedhunter temen-temen neoi atlet dulu telet-telet ada yang sipit lagi enggak naiknya ini sipit boleh sipit Oh ya lagi flu gitu teman-teman aja kemarin sekitiguan harusnya kemarin udah bisa upload di sekip saya Oke ini ini rupanya bisa diganti ternyata ada alkemis dan speedhunter ya speedhunter yang mana ada kayak begitu aja intinya ya ini enggak gue kira bakalan ada sirinya ternyata kagak temen-temen license plate boleh eh backgroundnya jepangan yang masih yang gue pakai yoi oke demen aja gue sama aplat nomor ini temen-temen ya emang demen aja right habis itu teksnya kita ganti eh n60pi yoi eh udah bos frame-nya kita kasih yang iya kayak begini oke nganteng nih Oh iya selamat malam tahun baruan temen-temen temen ya buat kalian yang masih jomblo jangan kecewa eh tahun barunya bakar-bakar temen gitu maksudnya itu eh air bumper nih punya karbon nih kelihatan Wih nih kelihatan modif malah nih alkemis gimana Wow enggak no 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 kelihatan modif jadinya temen gitu loh difusornya kayak begini ini gue tunjukin aja ya temen-temen ya Aduh mau bersih nggak jadi temen-temen untuk sx house perkenal potnya temen terdapat yang panjang punya Ford nih di dalam gitu lu ini kenapa diganti kayak begini ya biar kayak mobil biasa aja stok aja gitu loh real kelihatannya ya ya mobil-mobil biasa ya kayak gitu gitu intinya temen-temen yang penting itu dalemannya gitu ya Nah ini tuh velg sih emang kayaknya emang harus berganti temennya mohon maaf ya 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 gitu lah intinya nah kan diganti kayak mobil polisinya teman-teman kayak begini jadi lebih terlihat standar nekat gitu ya kalipernya ini kita pasangin berimbo yang warna putih six piston ya temen-temen terus eh breakdisknya kita kasih yang kayak begini yoi padahal meskipun enggak kelihatan nih enggak apa-apa sih enggak apa-apa untuk tiresnya gue pakai yang eh jangan yang ada merknya kita pakai yang biasa aja tapi yang eh tarik ya Oh enggak ya tarik apakah aja biar kelihatannya gigi gitu ini keren sih ini keren sih tapi enggak kurang-kurangnya kurang-kurangnya uh masalahnya velg-velgnya bentar 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 nih temen-temen nih bentar bisa gue gedein enggak masalahnya rim size-nya ya navelable temen-temen waduh ini kalau nggak bisa gue gedein gitu tiresnya mau nggak mau gue pakai yang iya yang gedean temen-temen masnya ini kayak mobil dua gitu ya klasik hotrod nih temen-temen nih ininya ya banyak enggak enggak pas aja itu temen gitu loh Emang iya sih emang sih nah ini aja temen-temen ya Toyota Airprox TX yang ini aja masih kelihatan bagus gitu ya di velg ini gitu ya Oke kayak gini ini aja depannya gue samain dulu dengan F ini dia bentuknya temen yoi kayak begini ioi ya kelihatan modif tapi enggak ketelaluan lah intinya begitu kayak mobil standar aja gitu ya tampilannya kayak begini kita berpindah ke rights and stands ini udah waduh kalau kayak begini eh sorry kalau begini terlalu camber ya temennya dan kalau gini terlalu tinggi kita dinetralin aja lo gitu ya chambernya kita eh nah kayak begini kita abisin biar enggak ada chamber diantara kita gitu ya nah kayak begini ya kayak mobil standar aja gitu lu masuk gue tuh deh kaget gue tuh engine Sonya benar ada yang ketinggalan temen-temen mesti ya spoiler temen-temen gue mau tunjukin spoilernya dulu nih ini karbonnya ini enggak pakai terus ada bikin terlep ada speedhunter voltex pilih lagi speedhunter lagi udah itu aja temen-temen ya menurut gue yang pasti emang punyanya kini ya jadi enggak terlalu kelihatan kalau modifuan intinya begitu ya Oke sekarang aduh livery ya gue tunjukin temen-temen ya ya gue tunjukin pastinya livery polisi pastinya udah pasti ada ya temen-temen Iya kayak begini udah pasti ada eh kelihatan ini lu ini lu waduh taksi temen-temen oke oke boleh kita pakai oke boleh kita enggak pakai temen-temen ya livery taxi ini boleh-boleh sih ya karena mobilnya warna kuning semokno ini masalahnya taknya ini ke all right temen-temen ya udahlah itu aja ya tapi nggak apa sih kita ganteng-ganti ya mumpung gue punya gitu ya masuk gue ini ada nih dollar nih uset dah loh wah ini nih keren nih Oke boleh kita pakai eh di sampelnya apa ah enggak no vanity hitam kita pasang air suspension temen-temen yoi 15.000 yoi oke eh exhaust sound banyak dari kalian yang bilang eh engine soundnya nya kecil gitu ya ntar kalian lihat ya settingan gue habis ini ya ntar gue setting dulu eh eh ininya ngelompoknya temen-temen oke jadi ini untuk apa namanya engine swatnya temen-temen kita di basicnya aja ini udah pakai V8 6,6 liter temen-temen ini tuh potensi Allah separuhnya ada di 940 Wow itu sangat-sangat gigi sekali dan ada yang lebih lebih gigi lagi V8 yang 3,9 liter nya bisa mencapai 934 horsepower temen-temen ya terus ada V12 V12 tapi potensial horsepower nya paling tinggi emang ya ini doang sih V8 hybrid ini paling tinggi 986 gigi lu tapi ini 400.000 temen-temen gila sekali itu ya buat swap engine ini mahal sekali temen-temen nih ini mahal sekali sedangkan gue belum tahu performanya gitu ya mendingan gue upin dulu temen-temen ya pakai part elite semua nah nanti kita lihat performa mobilnya emang kalau emang pas buat S plus nanti gue bakalan S plus ini begitu intinya Oke udah kelar semuanya temen-temen ternyata di mesin and standarnya temennya dibawaannya itu enggak bisa nyampe kelas S plus ini cuman S plus itu seperempat kalau nggak salah ya jadi menurut gue kurang worth it ya tapi enggak tahu kita cobain aja dulu dan ini mobilnya ternyata drifty kalau kalian mainin ini kayaknya punya build-nya emang harus ke drifty temen-temen gitu ya kayak gitu soalnya ini drifty temen-temen mobilnya nah sekarang untuk settingnya ditunjukin audionya ini master volumenya udah 80% dan car volumenya udah 100% car volume ya udah 100% efeknya 50% nggak tahu efek ini apa maksudnya sound effect ini dimananya gue kurang tahu gitu VOP apa ini yang bikin engine soundnya kelihatan gede gitu ya maksudnya coba gue coba ya kayaknya iya sih temen-temen ya kayaknya iya coba gue eh 90in temen-temen mungkin ya car volumenya soalnya udah 100 temen-temen gitu loh kita 90 ini kayak kayak begini ya Oh iya kayaknya iya temen-temen ini baru nemu nih settingannya gigi loh and soalnya gigi banget lu ini boset berat boy Oke mau maaf mobilnya grippy banget eh grippy apa namanya kan grippy sih gue bilangnya slippery sorry slippery itu apa sih ini loh maunya sideway gitu loh tapi dikendaliinnya berat ini menurut gue mau gue dikendaliin dikendaliinnya berat sih kita coba aja di track balap temen-temen ya gue nggak merhatiin ini dulu kita coba aja di track balap apakah mampu melawan mobil-mobil S plus gitu ya alright gue di track jatuh temen ini baik tuh semuanya udah di atas gue posisi lagi ininya ya perc dari masing-masing wih buset itu jelek banget gambarnya sumpah Wah susah dikendaliin awal-awal nih ya itu ini gue nggak bisa nyamain per dari mobilnya lawannya ya temen-temen ini enggak tahu ini bakalan bisa podium berapa uh hati-hati ini lagi wah gila sih track ini sih ini track yang eh dikendaliin ya mobilnya tuh ternyata Wow gila susah banget dikendaliin ya mobilnya tuh ternyata Wow iya-iya hampir saja seriusan ini susah banget eh Bang eh gila loh sama eh peringkat satunya temen-temen jaraknya jauh banget oke lima tiga ratus tiga puluh sembilan temen-temen top speednya ya mentok ini iya 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 akhirnya sampai disini aja tuh temen-temen eme semoga kalian terhibur pastinya dengan kebekoan gue pastinya iya api ada hari napeko tapi ada aja loh intinya kayak begitu ya udah temen-temen video kali ini ser Mercado dulu semoga kalian terhibur pastinya selama tahun baru sekali lagi Dan gue aja belum ngepamit Sampai Jumpa di next video